Lembah Tiga Malaikat Jilid 42 Dalam waktu singkat, Nyo Ohang Leng sudah melepaskan 48 buah serangan gencar, tapi kebanyakan jurus serangan yang dilancarkan itu bermaksud untuk membebaskan diri dari teteran senjata yang datangnya dari empat arah delapan penjuru itu, sehingga jauh mengurangi kedahsyatan dari serangan mana. Kendatipun demikian, ada tiga orang musuh yang berhasil dilukai olehnya, tapi jumlah musuh yang berada di empat penjuru terlampau banyak, begitu ada yang mati, seorang yang lain segera maju secara otomatis mengisi kekosongan tersebut. Sementara itu beberapa orang musuh yang sebetulnya mengepung di empat penjuru, karena harus menghadang kepergian Nyo Ohang Leng, maka situasinya menjadi amat kalut. Seandainya pada saat ini Buyung Im Seng dan Hong Bus yang melancarkan seragapan pula, niscaya mereka akan berhasil lolos dari sana secara gampang. Akan tetapi kedua orang itu masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula. Dalam pada itu, Kuik Soatkun sedang berbisik kepada Liao Tin dengan suara lirih. Titik 2. Sudah kau saksikan kereta musuh menyerang bersama-sama YAA, sudah kulihat jelas sahut Siaw Tin. Baik. Mari kita memburu Nona Nyo Oho, ilmu pedang Nona Nyo Oho sangat lihai dan luar biasa, asal kita dapat membantunya untuk memandang sebagian musuhnya sehingga memberi kesempatan kepadanya untuk menggunakan jurus pedangnya, urusan akan segera beres. Tecu mengerti. Pedangnya segera digetarkan ke muka dengan jurus Hong Chiyok Kepit, buru. Merak menentang sayap, dengan cepat dia membendung datangnya serangan dari sebilah golok dan sepasang senjata poan keampit. Menyusul kemudian Kuik Soatkun turut menerjang maju ke muka, pedangnya diputar menciptakan selapis biang lala berwarna keperak-perakan, dengan menyerang sambil bertahan, dia bendung ancaman musuh yang dating dari samping kiri Nyo Ohong Leng. Sepasang pedang mereka berdua dilancarkan bersama-sama dengan serentak membendung serangan yang dating dari kedua belah sisi. Begitu merasakan ringannya tekanan yang mendesak dirinya, Nyo Ohong Leng membentak keras, mendadak permainan pedangnya berubah jurus pedang dilepaskan dengan kuntum-kuntum bunga pedang berwarna perak yang menyilaukan meta, lihainya bukan kepalang. Dengusan tertahan segera bergema silih berganti, dalam waktu singkat sudah ada puluhan orang yang terluka di ujung pedang Nyo Ohong Leng. Sebetulnya jumlah busuh yang mengurung di sekeliling tempat itu berjumlah 4-50 orang, dengan dibabatnya puluhan orang, berarti di sana tinggal separuh lagi jumlahnya. Di bawah serangan gencar Nyo Ohong Leng yang melakukan pembunuhan tanpa pilih kasih walaupun busu-busu tersebut berkeberanian tinggi, tak urung bergidik juga hatinya, untuk sesaat mereka jadi berhenti di tempat masing-masing. Kuik Soat Kun mencoba untuk berpaling, dilihatnya Buyung Im Seng maupun Hong Bus yang masih tetap berdiri di tempat tanpa berkutik barang sedikit pun jua, seakan-akan pertarungan sengit yang barusan berlangsung sama sekali tiada hubungannya dengan mereka berdua. Sementara itu, Nyo Ohong Leng juga telah menghentikan gerak serangan pedangnya, memperhatikan busu berbaju hitam yang berada di hadapannya, dia berseru. Apakah kalian masih ingin bertarung lebih lanjut? Busu berbaju hitam itu memperhatikan sekejap korban yang berjatuhan di sekeliling Arna kemudian menjawab. Ilmu pedang Nona memang ganas dan keji kau memang memiliki kemampuan untuk membasmi kami semua. Asalkah sudah mengerti, hal ini lebih bagus lagi. Ucapan ini segera membuat Nyo Ohong Leng menjadi tertegun. Kalian benar-benar sama sekali tak takut. Takut. Namun kami takut pun tak ada gunanya, terpaksa harus mengorbankan jiwa kami di ujung senjata Nona. Hei, tentunya otakmu belum miring dan masih sedar bukan mengapa mengigau yang tak karuan di tengah hari bolong? Apa yang kami ucapkan adalah kata-kata yang sesungguhnya, kami bukannya sedang mengigau. Agaknya kalian seperti merasa takut akan sesuatu, maka walaupun tahu bahwa pertarungan ini bila dilanjutkan hanya akan menghabisi nyewa sendiri, namun kalian tetap nekat untuk bertarung lebih jauh. Bila Nona berpendapat demikian aku pun tak bias berbuat apa-apa. Aku tak usah berpikir lagi, dilihat pun sudah nampak kata quick soatkun pula. Kalian takut mati, tapi mesti tahu kalau pertarungan dilanjutkan bias berakibat kematian, toh kalian dilanjutkan bias berakibat kematian, toh kalian tetap berkeras kepala untuk bertarung terus. Kalau benar, lantas kenapa? Kalian pasti sudah dapat suatu pengendalian yang ketat. Bila kalian berani melanggar peraturan, maka kalian akan menerima hukuman yang jauh lebih menyiksa daripada mati, karena itu kalian lebih suka memilih mati daripada berdiam diri, bukan begitu? Busu berbaju hitam itu cuma tertawa dingin dan sama sekali tidak menjawab. Sementara itu, Nyo Hong Ling telah memanfaatkan kesempatan di kala quick soatkun sedang berbincang-bincang dengan busu berbaju hitam itu untuk berpaling. Ketika dilihatnya Bu Yung Im Seng dan Hong Bus yang masih tetap berdiri tetap tak berkutik. Tidak kenal, baru pertama kali ini kami berdua berjumpa dengan jago lihai dari leng lempe kalian. Sebetulnya kedua orang kakek itu muncul dengan ambisi yang berkobar-kobar, tapi setelah rahasia perguruan dan ilmu silatnya kena dibongkar oleh quick soatkun, seketika itu juga semangat mereka menjadi padam kembali. Hakim pengait Sukma mendehem pelan, lalu katanya, setelah Nona mengetahui akan asal usul dan ilmu silat kami, apakah kau pun bersiap-siap untuk melangsungkan pertarungan dengan kami berdua? Tanda tanya itu mah tergantung apa maksud tujuan kalian dating kemari? Kami hanya inginkan kalian agar menunggu beberapa waktu lagi di tempat ini, menunggu apa? Menunggu orang menunggu siapa? Menunggu siapa? Selah Nyo Oh Hang Leng Menunggu kedatangan Seng Cu kami, tampaknya kalian semua bukan manusia sembarangan buktinya Seng Cu kami harus dating sendiri. Halaman yang hilang Untuk berjumpa dengan kalian, kalian pernah berjumpa dengan Seng Cu-Seng Cu kami bukan manusia sembarangan, bagaimana mungkin kami bisa bertemu dengannya kalau begitu kedudukan kalian berdua dalam perguruan tiga malaikat tidakkah terlalu tinggi selakuik soatkun cepat setan peremuk Sukmatan Piau mendengus. HMM Kami berdua selama ini bertugas dalam ruang Seng Tau. Menggunakan kesempatan tersebut Nyo Oh Hang Leng segera mengatur pernapasan untuk memulihkan kembali kekuatan tubuhnya, sedang soal Leng Leng Jai diserahkan kepada kuik soatkun berkata, Sekalipun kalian berdua belum pernah berhadapan dengan Seng Cu dari perguruan Sam Seng Bun kalian, tentunya kalian sudah pernah mendengar namanya bukan EHM, kenapa konon sepanjang tahun ia mengenakan pakaian berwarna hitam dan memakai cadar, jarang sekali bertemu orang dengan raut aslinya juga betul Tian Ki Manggut-Manggut. Coba kau lihat orang yang berada di sana, benarkah dia adalah Toa Seng Cu kalian? Ketika Leng Leng Jai mendongakan kepalanya, betul juga, mereka saksikan ada seorang manusia baju hitam yang berkerudung berdiri tak jauh dari sana. Si Hakim Penggaet Suka Tian Ki segera mendehem pelan, kemudian tegurnya, Nona, apakah dia adalah Toa Seng Cu dari perguruan tiga malaikan kami di kolong langit dewasa ini, tak mau menumpai orang dengan wajah asli, benarkah dia adalah Toa Seng Cu dari perguruan tiga malaikat kalian, sudah seharusnya kalian mempunyai karo untuk menentukan identitas yang sebenarnya. Ehem, Nona melakukan perjalanan bersamanya, sudah pasti tahu bukan siapakah dia? Mendadak paas muka Kuik Soat Kun berubah menjadi amat serius, kemudian katanya, di dalam perguruan tiga malaikat, Seng Tong merupakan pusat dari segala pemerintahan, siapa yang begitu bernyali sehingga berani menyaru sebagai seorang sengju? Leng Nam Ji Ayye nampak tertegun sesudah mendengar perkataan itu, akhirnya mereka manggut-manggut. Perkataan Nona memang masuk di akal. Andai kata kalian bersedia mempercayai perkataanku maka bisa ku katakan bahwa dia adalah Toa Seng Cu yang sesungguhnya dari perguruan tiga malaikat. Kemudian setelah berhenti sejenak sambungnya, kalian orang-orang Seng Seng Bon mempunyai sebuah karo untuk menyampaikan perintah, entah siapa un orangnya, asal dia memegang tampuk pimpinan pasti bisa menggunakan karo menyampaikan berita tersebut, maka siapa bisa menguasai hal mana, maka dia pun dapat menguasai kekuatan yang terbesar di dunia ini. Hakim penggaet Sukmatian Ki menghembuskan napas panjang, selanya, kami dua bersaudara masih belum begitu memahami maksud yang sebenarnya dari perkataan Nona itu. Kwik Soatkun tersenyum. Kalau begitu apakah kalian berdua ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang penjelasannya? Benar, ingin sekali kami memohon petunjuk dari Nona dengan kedudukan kalian berdua di dalam dunia persilatan, sekalipun tidak bertugas dalam ruang Seng Tongdi. Perguruan tiga malaikat, kedudukan kalian tak mungkin terlalu rendah bukan kami dua bersaudara bertugas sebagai Ho Pangcu perondaan, dalam perguruan tiga malaikat tak bisa dibilang berkedudukan yang kelewat rendah. Aku tidak mengetahui apakah kalian mempunyai care untuk mengenali Seng Chu kalian, meskipun dia adalah Toa Seng Chu dari perguruan tiga malaikat kalian. Dia sengaja mengucapkan perkataan itu dengan suara yang amat rendah, sehingga menambah misteriusnya suasana di sekitar tempat itu. Tian Qi pun segera merendahkan suaranya pula sambil bertanya, lantas mengapa dia tidak berada di dalam ruang Seng Tong. Di dalam ruang Seng Tong sedang terjadi suatu pertarungan yang amat seru, tiga orang Seng Chu saling bentrok dan saling gontok-gontokkan sendiri, akhirnya tentu saja ada yang menang, ada pula yang kalah sungguhkan perkataanmu itu seandainya kau tidak percaya, apa salahnya kalau kau mencoba mengadakan kontak dengan kod rahasia dari perguruan tiga malaikat kalian, coba lihat saja apakah dia dapat menjawab atau tidak. Tian Qi segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Sayang sekali aku tidak mengetahui care untuk mengadakan hubungan kontak. Padahal Kuik Soatkun sendiri pun mengerti bahwasannya Hong Busyang dan Bu Yun In Seng pada waktu itu sedang saling beradu tenaga dalam, sekalipun Tian Qi benar-benar menggunakan kod rahasia dari perguruan Sam Sengbun untuk mengadakan kontak dengan Hong Busyang, toh Hong Busyang tidak dapat menjawab juga. Setelah mendengar jawaban dari si hakim penggaet Sukmatian Qi tersebut, diam-diam Kuik Soatkun merasa girang sebab apa yang diduganya benar, maka ujarnya, apa yang ku ketahui telah ku beritahukan kepadamu, bila kau masih belum percaya, hal tersebut merupakan urusanmu sendiri. Ucapan Nona memang benar, setiap pembicaraan harus disertai dengan dasar dah fakta, sesungguhnya aku masih merasa agak kebingungan dan tidak habis mengerti Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu telah bekerjasama menghadapi Toa Seng Chu sekarang ini. Menyingkirkan dia dari dalam ruang Seng Tong kemudian menguasai seluruh perguruan tiga malaikat, apa yang harus kalian kerjakan sekarang, tak ada selahnya untuk mulai mempertimbangkan sekarang juga, kau suruh kami mencari akal untuk apa? Dengan suara lirih kuik Soatkun berbisik, kekuasaan dan kedudukan Toa Seng Chu amat tinggi, kemampuannya luar biasa, kenatipun untuk saat ini Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu pasti akan merebut kembali kekuasaan terbesar itu. Sekarang dia sedang melarikan diri untuk menyingkir dari kejaran musuh, tetapi dia yang berjiwa tinggi hati hingga menjelaskan masalah tersebut dengan orang lain, aku sekarang memberitahukan hal ini kepada kalian, hal ini tak lain adalah ingin memberi kesempatan buat kalian Leng Leng G.I.Y. Kesempatan apa? Saat ini, asal kau bersedia membantunya maka andai kata dia bisa merebut kembali kedudukan Seng Chu itu, paling tidak kalian akan diangkat menjadi Cong Hu Huat dari ruang Seng Tong atau bisa jadi akan menjadi seorang Toa Tocu. Tian Qi segera termenung sambil memutar otak, beberapa saat lamanya dia tetap membungkan seribu bahasa. Terdengar Kuik Soat Kun berkata, tapi mengenai bagaimana harus bertindak, aku tak bisa mengambil kesimpulan bagi kalian, harus kalian sendirilah yang mengambil keputusan dan kalian sendiri yang memutar otak. Seandainya apa yang dikatakan Nona merupakan suatu kenyataan, kami dua bersaudara bersedia untuk mempertimbangkan usulmu itu. Percaya atau tidak tergantung pada keputusanmu sendiri, jangan kalian andalkan pada perkataanku saja. Tian Qi menghembuskan napas panjang. Sulit, A-A-I-I, sulit sekali apa yang ditulis dalam surat perintah yang kalian terima dari pihak Seng Tong tiba-tiba Kuik Soat Kun bertanya. Saat ini Tian Qi sudah berhasil ditaklukan oleh Kuik Soat Kun, maka segera jawabnya. Dalam surat perintah itu dikatan kami diperintahkan untuk menghadang tiga orang perempuan dan dua orang pria, seorang perempuan dan dua orang pria, tapi sekarang kalian justru terdiri dari dua pria dan tiga orang perempuan. Nah, itulah dia. Kalau toh yang ditulis dalam surat perintah tidak cocok dengan kenyataan, sedang apa yang ku ucapkan adalah kata-kata yang sesungguhnya, terserah kalian sekarang, mau mempercayai yang mana. Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, A-A-A-I, padahal persoalan ini merupakan masalah dari kalian berdua sendiri, aku terlalu banyak mencampuri urusan kalian kendatipun situasi pada saat ini tak bisa dibilang sama sekali tiada hubungannya dengan kami, tapi bukan berarti. Seandainya kami dua bersaudara memutuskan untuk melakukan penghadangan, termasuk Nona sendiri, sama saja tak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat selatian ki. Kwi Ksoatkun tertawa hambar. Apakah kau merasa bahwa kalian leng lempe sudah pasti dapat menghalangi kami? Hakim penggaet sukmatian ki mendehem beberapa kali. Kemudian berkata, Apakah Nona beranggapan bahwa kami dua bersaudara tidak memiliki kemampuan menghalangi kalian beberapa orang? Kau bukan lagi menghalangi kami, melainkan sedang menghalangi ti seng cu kalian sendiri, bila kau tidak percaya, silahkan saja dicoba sendiri. Kemudian setelah tersenyum, lanjutnya, Seandainya kau mengikuti perintah dari seng tong dan menghadap kami, maka selama hidup kalian leng lempe hanya bisa menjadi seorang hyangou bagian perondaan belaka. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berbuat, apakah Nona bisa membantu kami untuk mengajukan pendapat atau usul. Bila kalian benar-benar mau menuruti perkataanku, aku mah bersedia saja untuk mencarikan sebuah akal untuk kalian. Si Hakim penggaet sukmatian ki segera berpaling dan memandang sekejap ke arah setan penghancur sukmatan piau, kemudian tanyanya, Saudaraku, bagaimana menurut pendapatmu? Apa yang telah diputuskan to aku, akan si Yau teturuti tanpa membantah, cuma saja, cuma saja kenapa? Cuma kita tak boleh mempercayai perkataan dari perempuan ini dengan begitu saja, kita membuktikan sedikit bukti, sebelum mengambil tindakan berikutnya. Bukti apa? Pertama, kita harus membuktikan dahulu kalau manusia berbaju hitam yang berkerudung itu benar-benar adalah Toa Sengcu. Masih ada kedua? Menunggu kedatangan Ji Sengcu dan Sam Sengcu dan menantikan perkembangan selanjutnya. Kwik Soatkun yang mendengar perkataan itu segera menimbung. Eh, sepasang kaki menginjak di ujung geladak dua perahu mengikuti angin memutar kemudi, semua perbuatan kalian tidak akan lolos dari pengawasan Toa Sengcu kalian tanpa Yau menjadi tertegun. Nona, apa kedudukanmu? Mengapa kau begitu tahu tentang segala persoalan yang ada sangkut perautnya dengan perguruan tidak malaikat? Aku hanya ingin memberitahukan kepada kalian agar cepat mengambil keputusan dan menentukan sikap. Pada saat itulah, mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara suitan yang nyaring sekali. Paras muka tanpa Yau berubah hebat segera serunya, huhoat bagian perondaan telah membawa orang menyusul kemari. Kwik Soatkun tidak menggubris leng-leng P lagi, dengan cepat dia mundur sejauh empat langkah dan berdiri di samping Nyo Hang Leng. Nyo Hang Leng segera berkata, M. Kwik, berbicara begitu banyak dengan kedua orang manusia cebol itu, apakah kau tidak merasa hanya membuang tenaga dengan percuma? Aku harus mencoba mempengaruhi mereka dengan kata-kata lebih dahulu, dengan begitu kau baru bisa menghemat tenaga. Sebab kalau berbicara menurut situasi pada saat ini, kemungkinan besar di tempat ini akan dilangsungkan suatu pertarungan yang seru. Apakah kau bermaksud untuk menghasut mereka agar saling gontok-gontokkan sendiri? Semoga saja aku dapat berbuat demikian. Selama ini aku selalu memperhatikan gerak-gerik mereka berdua, tampaknya kedua orang itu sudah pulih kembali ketenangannya. Kwik soat pun segera berpaling, benar juga paras muka Buyung Im Seng telah pulih kembali menjadi tenang, maka dia lantas manggut-manggut. Benar, mereka pun sudah menghentikan pertarungan, katanya. Terdengar Buyung Im Seng menghembuskan nafas panjang, kemudian secara tiba-tiba berjalan menuju ke hadapan Nyo Hang Leng. Suasana tegang yang amat mencekam telah membuat Nyo Hang Leng kehilangan kesabarannya, dia selalu menunggu terjadinya perubahan, entah berubah menjadi baik atau buruk. Bahkan sekalipun terjadi suatu pertarungan sengit yang menyebabkan kematiannya pun, dia merasa tidak ambil peduli. Maka sewaktu Buyung Im Seng berjalan menghampiri Nyo Hang Leng, sebaliknya perempuan itu justru merasa amat kegembira sekali. Tapi paras mukanya masih tetap dingin kaku seperti tanpa emosi barang sedikit pun jua, sambil diam-diam menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, dia lalu menegur. Mau apa kau? Buyung Im Seng muntahkan darah segar, kemudian menjawab, Adik Leng, mari kita pergi. Sejak mereka berdua berkenalan, belum pernah Buyung Im Seng memanggilnya dengan sebutan yang begitu hangat dan mesra, ucapan Adik Leng tersebut kontan saja menimbulkan perasaan hangat dan syahdu di dalam hatinya. Tapi perasaan tersebut dengan cepat tenggelam oleh suatu ingatan lain, buru-buru dia menenangkan kembali perasaannya, lalu berkata, Apakah kau benar-benar adalah Buyung To'ako? Yee-aa, benar. Seharusnya kau dapat membedakan dari suara dan tindak tanduku. Aku benar-benar bodoh sekali, aku sudah bergaul begitu lama, namun kenyataannya tidak bisa membedakan asli atau gadungmu. Mendadak terdengar Hong Bu Siang berseru. Dia adalah suamimu, kau boleh pergi bersamanya. Yee-oo Hang Leng menjadi tertegun. Kau adalah. Paling tidak aku mengenakan pakaian dari Hong Bu Siang, entah siapakah diriku yang sebenarnya, aku rasa hal tersebut bukan suatu hal yang penting, selah Hong Bu Siang. Yee-oo Hang Leng segera mengeritkan maktanya yang besar dan pula bulat. Aku selalu tidak habis mengerti, sesungguhnya apa maksud dan tujuan kalian mengakui dirinya sebagai Buyung Im Seng, tapi Buyung Im Seng tak lebih hanya kakak angkatku belaka. Kalian tidak ada yang mengakui dirinya sebagai Hong Bu Siang, padahal Hong Bu Siang adalah suamiku. Sementara itu si Hakim Penggaet Suk Matian Ki telah dibikin kebingungan oleh situasi yang terbentang di depan matanya, dengan suara rendah ia lantas bertanya kepada Quick Soat Kun. Nona, sebetulnya apa yang terjadi Quick Soat Kun tersenyum? Seandainya kau mempunyai care untuk mengirim berita ini ke dalam ruang Seng Tong dan segera mengundang hadirnya Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu, maka persoalannya akan bertambah ramai. Sementara itu Yee-oo Hang Leng sudah maju dua langkah ke depan dan memayang tubuh Buyung Im Seng, kemudian bisiknya. Apakah kau terluka? Tidak apa-apa, dadaku hanya tersumbat oleh darah kental setelah dimuntahkan rasanya sekarang jauh lebih segar. Perlukah ku bantu dirimu dengan mengerahkan tenaga dalam? Tampaknya untuk beberapa waktu tak bisa lolos dari sini, bila dapat menyelesaikna semua budi dendam cinta dan benci di tempat ini, rasanya memang jauh lebih baik lagi. Sementara pembicaraan berlangsung, situasi dalam Arna kembali terjadi perubahan besar, belasan orang lelaki yang gemuk pendek tak menentu telah muncul di situ mengiringi dua orang kakek berbaju kuning. Nyohang Leng berpaling sekejap memandang ke arah dua orang kakek berjubah kuning itu, kemudian katanya, Buyung Toako, siapakah kedua orang manusia berbaju kuning itu dan apa kedudukan mereka? Buyung Im Seng segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Entahlah, tapi kelihatannya kedua orang itu mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam perkumpulan tiga malaikat. Tampak seorang lelaki yang membawa sebuah lencana emas di depan kedua orang kakek berjubah kuning itu membentak dengan suara dalam. Sengcu tiba. Tianqi dan Tan Piao segera menjatuhkan diri berlutut sembari berseru. Hamba menyambut kedatangan Sengcu. Kuik Soatkun yang menjumpai hal mana segera bergumam. Wah, kalau begitu setiap orang asal mengenakan jubah berwarna kuning emas, dia adalah seorang sengcu. Agaknya gumam tersebut sengaja diucapkan agar didengar oleh lenglem G.I.Y., maka dari itu suaranya tidak terlampau tinggi juga tidak terlampau rendah. Tergerak hati Tianqi sesudah mendengar ucapan mana, katanya dengan cepat. Jubah kuning bersulamkan naga emas ini merupakan lambang dari sengcu perguruan Sam Sengbun, memangnya setiap orang bisa mengenakan jubah tersebut. Jubah tersebut tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, bila kau yang mengenakan pun pasti cocok sekali. Tianqi masih tetap berlutut di atas tanah dengan kepala tertunduk, dia mengajak Kuik Soatkun berbincang-bincang. Mendadak terdengar lelaki yang memegang lencana emas itu membentak lagi. Perintah sengcu, kalian harus berdiri di samping untuk menanti perintah. Tianqi, Tan Piau serta berpuluh orang lelaki lainnya yang sedang berlutut serintak bangkit berdiri dan mengundurkan diri ke samping. Sementara itu, Nyo Oheng Leng dan Bu Yung Im Seng sekalian di bawah desakan dan tekanan musuh yang terlampau kuat, tanpa terasa sudah berdiri berjajar dan mengambil posisi untuk melakukan perlawanan secara bersama-sama. Ketika hampir mendekati Bu Yung Im Seng, lelaki yang berjalan di depan dua orang kakek itu segera mengundurkan diri ke belakang, sementara kedua orang kakek berjubah kuning itu pelan-pelan berjalan terus menuju ke depan. Keempat sorot meti mereka yang tajam dialihkan ke wajah Bu Yung Im Seng dan Nyo Oheng Leng, kemudian dialihkan pula ke tubuh Hong Busiang, setelah maju beberapa langkah lagi dia baru berhenti. Puluhan orang yang mengikuti di belakangnya serentak menyebarkan diri dan mengambil posisi melakukan pengepungan. Tampak dua orang kakek berjubah kuning itu bersama-sama mengeluarkan sebilah pedang pendek sepanjang 1 di pada 8 inci dan digenggam dalam tangannya. Hong Busiang yang memakai cadar hitam pun telah mencabut pedangnya sambil melintangkan senjata tersebut di depan dada. Dengan suara lirih Nyo Oheng Leng berkata, Bu Yung To Ako, tampaknya tujuan mereka hanya untuk membekuk Hong Busiang. Seandainya Hong Busiang mati terbunuh, mereka pun sama saja tak berakal melepaskan kita dengan begitu saja. Jadi kau hendak membantunya? Bukan membantu melainkan untuk melindungi keselamatan sendiri, bila ia tidak mati berari kekuatan kita akan bertambah tangguh. Kau belum lama terluka, tidak baik untuk bertempur melawan orang lain, biar aku saja yang membantu dia. Kau, aku tahu selama berada dalam kota batu di bawah tanah kau telah memperoleh penemuan yang luar biasa, tapi aku yakin masih mampu untuk menerima beberapa jurus serangannya, apalagi di atah suamiku sendiri. Bu Yung Im Seng menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niatnya kemudian diurungkan. Setelah menghelana pas panjang, Nyo Hong Leng berkata lagi, Padahal saat ini aku masih belum dapat membuktikan dengan pasti kau adalah Bu Yung Im Seng yang asli atau bukan, juga tak bisa memastikan kalau dia adalah Kong Bu Siang. Mereka berdua berbicara dengan mempergunakan suara yang amat lirih sekali, meski jaraknya cuma berapa depa, namun sulit rasanya untuk didengar. Sementara itu si hakim penggaet Suk Matian Ki secara diam-diam menyelusup ke sisi Kwik Soat Kun, kemudian dengan ilmu menyampaikan suara bisiknya. Maksud Nona, apakah jubah sengcu juga boleh dikenakan di tubuhku? Kwik Soat Kun segera menjawab dengan ilmu menyampaikan suara pula. Aku maksudkan siapa yang mengenakan adalah sama saja, tentu saja termasuk juga dirimu. Sayang sekali tiada harapan bagiku selama hidup ini untuk mengenakan jubah pemas tersebut. Bentang di depan matuk kita sekarang sangat kalut, siapapun asal dia punya keberanian, kecerdasan dan ilmu silat yang baik, dia dapat merebut kedudukan sengcu tersebut, diantaranya kecerdasan dan keberanian harus melebihi ilmu silat. Tian Ki tidak menjawab lagi, dia menundukkan kepalanya seperti merenungkan perkataan tersebut, Jelas hatinya sudah dibikin tertarik oleh perkataan dari Kwik Soat Kun tersebut. Sementara itu suasana amat kalut, di satu pihak Kwik Soat Kun mencoba untuk menghasut pihak lawan agar berubah pikiran, di pihak lainnya Ohang Leng telah bertekad untuk mempertaruhkan jiwaraganya untuk membantu Hong Busiang. Namun kenyataan hal-hal semacam itu hanya merupakan suatu gerakan secara diam-diam saja, sebab dalam kenyataannya masih tetap Kong Busiang yang saling berhadap-hadapan dengan dua orang manusia berjubah kuning itu. Tiba-tiba tampak pedang pendek di tangan dua orang kakek berjubah kuning itu mulai berputar keras, cahaya pelangi memancar keluar keempat penjuru, dua gulung hawa pedang yang memancar keluar membuat setiap manusia yang berada pada jarak satu kaki di sekeliling tempat itu pun merasakan betapa tajam dan hebatnya hawa pedang tadi. Dengan suara rendah Puyung Im Seng berbisik. Inilah ilmu pedang terbang, agaknya mereka bermaksud hendak membunuh Hong Busiang dalam satu gebrakan saja. Sistem pertarungan semacam ini merupakan suatu sistem pertarungan kilat, seandainya dua orang manusia berjubah kuning itu betul-betul merupakan dua orang sencu, mereka tidak mungkin akan mempergunakan sistem pertarungan semacam ini. Mendadak tampak dua orang kakek berjubah kuning itu membentak keras, lalu melompat ke depan, dua bilah pedang pendeknya disertai tenaga serangan yang maha dasyat, langsung meluncur ke arah tubuh Hong Busiang. Hong Busiang segera bertindak-segera bertindak, dia membentuk selapis cahaya pedang yang amat tebal untuk melindungi diri. Ketika cahaya tajam saling membentur satu sama lainnya, segera berkumandanglah suara benturan nyaring yang memekikan telinga. Nyo Hang Leng membentak nyaring, dia segera melompat ke depan dan langsung menerjang ke tengah hawa pedang yang sedang bergolak kencang itu. Terlihat beberapa kilatan cahaya tajam memancar keempat penjuru dan tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Setelah itu berkumandang pula suara benturan-benturan nyaring, situasi dalam Arna kembali berubah 180 derajat. Ternyata Hong Busiang dengan dua orang manusia berjubah kuning itu secara beruntun roboh ke atas tanah. Nyo Hang Leng sendiri nampak bergoncang keras, kemudian ikut roboh terjungkal pula ke atas tanah. Nona N.I.O., Siautin segera menjerit keras, kemudian menerjang ke muka. Sedangkan Bu Yung Im Seng segera mencabut pedangnya dan menghadang jalan pergi lelaki kekar yang melindungi dua orang kakek berjubah kuning itu, bentaknya dengan suara dingin dan serius. Barang siapa yang berani maju selangkah lagi, aku akan segera mencabut selembar jiwanya. Wibawa dan kekernannya yang mengerikan membuat belasan orang itu segera terpengaruh dan sama-sama menghentikan gerakan masing-masing. Setelah memandang sekejap wajah kawanan jago yang berada di sekeliling tempat itu, Bu Yung Im Seng berkata lebih jauh. Orang berbaju hitam itu adalah Toa Seng Chu dari perguruan tiga malaikat, mereka yang saling memperebutkan kekuasaan dan akhirnya Toa akan sama-sama mati, berarti hari ini Seng Seng Bun sudah tiada orang yang memegang tampuk pimpinan lagi. Quick Soat Kun yang mendengar ucapan itu segera berbisik kepada Tian Ki. Apabila kalian leng-leng-leng-ji-aye ingin merebut jubah kuning itu, sekaranglah kesempatan terbaik, cuma. Cuma kenapa? Cuma di sekeliling tempat ini penuh dengan anggota perkumpulan Seng Seng Bun, sekalipun kalian berhasil merampas jubah pamas tersebut belum tentu bisa menyaru sebagai sengcu. Apakah Nona mempunyai sesuatu petunjuk? Kecuali jika kalian bisa mendapatkan sebuah akal untuk membasmi mereka semua. Dalam hal ini, aku pikir mungkin sukar untuk melaksanakannya kata Tian Ki dengan ilmu menyampaikan suara. Bila kau tak mampu untuk melakukannya, berarti jangan harap kau bisa mengenakan jubah kuning itu. Tian Ki mendehem pelan, kemudian katanya lagi. Kalau begitu, terpaksa aku harus menunggu sampai datangnya kesempatan sebelum mencobanya. Siapa bernyali besar di Akin Yang, siapa bernyali kecil dia akan mati kelaparan, terserah apa yang hendak kalian lakukan. Tidak memperdulikan diri Tian Ki lagi, dia segera membalikan badannya berjalan menuju ke arah Nyo Hang Leng. Sementara itu Nyo Hang Leng sudah dibangunkan oleh Xiao Tin dan bersandar di tubuh gadis itu. Tampak pakaian di bagian dadanya sudah robe, sebuah mulut luka sepanjang 8 inci memanjang di tubuhnya, darah segar munkrat keluar dari mulut luka tadi. Sambil berjongkok wik soat kun lantas berbisik. Xiao Tin, bagaimana dengan lukanya? Tampaknya luka tersebut amat parah. Kwi soat kun mencoba untuk memeriksa, tampak wajah si nona pucat pias, agaknya selain luka luar yang dinuritanya, isi perutnya pun mengalami goncangan keras. Cepat dia memeriksa napasnya, terasa gadis itu masih bernafas kendati pun sudah lemah. Diam-diam ia menghela nafas, dari sakunya dia mengeluarkan sebutir pil dan berkata, Xiao Tin, buka mulutnya, mungkin obat itu sedikit membantunya. Dengan menahan air matanya karena sedih Xiao Tin segera membuka mulutnya. Ohang Leng Semelari berbisik. Apakah dia masih bisa tertolong? Aku tidak tahu kecuali kalau sekarang terdapat sebutir pil mestika yang bisa melindungi jantungnya sambil mempertahankan agar hawa murninya yang terakhir tidak sampai buyar, sesudah itu baru diusahakan pengobatan. Nona Nyo Amat cantik jelita, bila dilihat benar-benar harus mati dalam keadaan begini, Tian benar-benar tak punya perasaan. Dari dulu sampai sekarang, nasib gadis cantik selamanya mengenaskan, Nona Nyo memang dilahirkan dengan wajah yang kelewat cantik. Mendadak terdengar suara dari buyung Im Seng berkumandang datang. Bagaimana dengan keadaan luka dari Nyo Hang Leng? Ternyata dia sedang menghadang serbuan para musuh sehingga tidak berkesempatan untuk memeriksa keadaan luka dari Nyo Hang Leng. Lukanya sangat parah, napasnya amat lemah, dan setiap saat bisa putus, jawab quick soat kun. Harap Nona berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan hawa murninya yang terakhir. Bila kau mempunyai sebutir obat mestika, lebih baik berikan sebutir kepada aku. Buyung Im Seng segera merogoh sakunya dengan tangan kiri, lalu mengeluarkan sebutir pil, serunya kemudian. Harap Nona terima. Tangan kirinya diayunkan ke depan melemparkan pil tersebut ke arah quick soat kun. Di saat dia melemparkan pil tersebut ke depan itulah, cahaya tajam tampak berkilauan, dua bilah golok telah menerjang datang sambil melancarkan bacokan. Buyung Im Seng segera menggerakkan pedangnya membentuk serentetan cahaya pelangi berwarna keperak-perakan untuk membendung kedua bilah golok tersebut, mendadak pedangnya berputar menciptakan selapis bunga pedang, kemudian balas menyerang ke depan. Terdengar dua kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, kedua orang lelaki tersebut tahu-tahu sudah roboh terjengkang ke atas tanah. Dalam satu gebrakan saja ia telah melukai dua orang, sisanya yang lain segera dibikin tertegun dan berdiri mematung, siapapun tak berani berkutik secara sembarangan. Sambil tertawa dingin kembali Buyung Im Seng berkata, Bila kalian sudah tak ingin hidup, silahkan saja maju, tapi kalau masih ingin merasakan kehidupan di dunia ini, lebih baik berdiri di tempat semula dan jangan sembarangan bergerak. Sekalipun kawanan jago yang berada di sekitar tempat itu tidak mengundurkan diri dari situ, namun tiada seorang manusia pun yang berani maju lagi ke depan. Setelah berhasil menguasai para jago, pelan-pelan Buyung Im Seng baru membalikkan badannya dan berjalan mendekati Kuik Soatkun, bisiknya kemudian. Bagaimana keadaannya? Isi perutnya mengalami kegoncangan sedang kulit tubuhnya terluka oleh bacokan pedang hingga sekarang keadaannya belum pulih kembali, apakah pil yang kau berikan itu akan bermanfaat atau tidak? Sampai sekarang belum diketahui hasilnya. Buyung Im Seng memandang ke arah kedua orang kakek berjubah kuning itu sekejap lalu memandang pula ke arah Hong Bus Yang, tanyanya kembali. Bagaimana dengan keadaan luka mereka? Keadaannya sama dan setali tiga uang, semuanya belum mati tapi sudah berada dalam keadaan tak sadar, semuanya ini gara-gara gempuran adu jiwa tadi. Buyung Im Seng memandang sekejap pakaiannya Ohang Leng yang penuh berlepotan darahan itu, kemudian dengan sedih menghela nafas panjang katanya pelan. Semestinya dia tak usah menderita luka tersebut. Terlepas apakah gempuran adu jiwa ini sengaja diatur seseorang atau suatu benturan yang terjadi tanpa sengaja, yang jelas ini merupakan saat untuk menyelesaikan masalah ini. Buyung Im Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia bertanya lagi. Maksud Nona adalah? Maksudku sederhana sekali, aku rasa kau pun tak usah merahasiakan identitasmu lagi, sesungguhnya kau adalah Buyung Kong Chu atau Hong Bus Yang. Apakah Nona masih menaruh curiga terhadap diriku? Terpaksa mau tak mau harus curiga, cuma siapakah kau hingga kini sudah bukan sesuatu yang penting. Apa yang ingin aku pahami, sekarang semuanya sudah terbukti. Kalau begitu menurut pendapat Nona, siapakah diriku ini? Semula aku mengira kau adalah Buyung Im Seng tapi sekarang aku baru merasa kalau aku salah. Paling tidak, aku tidak seharusnya mengambil keputusan secara sembarangan. Buyung Im Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian bertanya pelan. Kau bilang telah membuktikan apa? Membuktikan kalau Nyo Al Hang Leng menaruh perasaan cinta kepadamu, walaupun dia sendiri pun dibikin bingung oleh tindak tanduk serta suaramu, tapi dia seperti juga kau mengira bahwa kalian sama sekali tidak saling bertukar peran. Tapi sewaktu menyaksikan Hong Bu Siang menjumpai marah bahaya, dia toh tetap menerjang ke depan memberi pertolongan tanpa memperdulikan keselamatan sendiri karena dalam hatinya terdapat sebuah gembokan yang bisa dibuka olehnya, di dalam perasaannya dia menganggap dirinya sudah menjadi istrinya Hong Bu Siang. Tampaknya Nona Quick sudah merasa yakin kalau aku adalah Hong Bu Siang. Benar, aku berpendapat demikian, paling tidak besar kemungkinannya kalau kau adalah Hong Bu Siang. Sesudah berhenti sejenak sambungnya. Kalau dibilang kau adalah Hong Bu Siang, maka lebih tepat kalau dibilang, padahal, kau sebetulnya adalah wasin kongcu. Berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, aku pikir tak ada gunanya kita saling berdebat sendiri. Benar, dewasa ini masih ada dua kero untuk suatu penyelesaian secara baik-baik dan kau boleh memilih salah satu di antaranya. Aku akan mendengarkan penjelasan dari Nona. Kini luka yang diderita Nona nyawa amat parah, seandainya kau benar-benar mencintainya, kau harus berusaha untuk mengobati lukanya itu dan membawanya pergi meninggalkan tempat ini. Apa kero yang kedua? Sekarang, apa yang kau inginkan sudah terkabul, sedang kami pun sudah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan, asal kau turun tangan, dengan segera nyawa mereka bisa kau cabut. Yang Nona maksudkan sebagai mereka itu termasuk siapa saja? Nyohang Leng, aku, Nona Siautin serta Hong Bu Siang atau Buyung Kongcu itu. Yang kau maksudkan adalah tindakan untuk Hong Bu Siang, kata Buyung Im Seng kemudian. Dan kau? Aku bukan Hong Bu Siang. Kalau begitu kau adalah Buyung Im Seng apakah Nona tidak percaya? Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Quick Soat Kun menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku pikir, siapakah dirimu yang sebenarnya sudah bukan menjadi masalah yang penting pada saat ini. Lantas persoalan apa yang paling penting? Aku ingin tahu bagaimana caramu untuk menyelesaikan peristiwa ini, Buyung Im Seng menghela nafas panjang. Menurut Nona, bagaimana baiknya dia balik bertanya. Aku tidak mempunyai usul apa-apa, hanya ingin melihat akibat dari peristiwa ini, Buyung Im Seng segera berpaling ke arah Siang Tien, kemudian tanyanya. Bagaimana keadaan luka dari Nona Nyohang sekarang? Obat apa yang kau berikan tadi bukan menjawab malah balik bertanya. Apakah ada sesuatu yang tak beres? Sebelum dia menelan obatmu tadi masih ada setitik nafas yang tertinggal, tapi setelah menelan obatmu itu, nafasnya seakan-akan hendak putus. Apakah nafasnya sudah putus? Seru Buyung Im Seng dengan wajah tertegun. Sekalipun belum putus, tetapi aku merasa nafasnya semakin lemah lagi. Buyung Im Seng segera menempelkan tangannya di atas lubang hidung Nyo Hang Leng dengan cepat dia merasakan kalau nafas gadis itu menjadi lemah sekali, seakan-akan segera akan putus saja. Quick Soat Kun segera menghela nafas panjang, katanya kemudian. Menurut pendapatmu apakah dia masih dapat bertahan lebih jauh? Aku tidak tahu, sekarang kondisinya lemah sekali, sukar bagiku untuk memeriksa keadaan luka yang sebenarnya. Sesudah menghembuskan nafas panjang, lanjutnya. Pil yang kuberikan tadi merupakan pil paling baik di dunia ini, bila mana seperminum teh kemudian dia masih belum dapat pulih kembali kesehatannya, mungkin jiwanya sudah tak dapat ditolong lagi. Seandainya luka bacokan di tubuhnya sudah isi perutnya atau bagian tubuh yang mematikan, sudah pasti jiwanya tak bisa tertolong lagi. Darah telah menodai seluruh tubuhnya, kalau ditinjau dari warna darahnya, jelas kalau luka tersebut tidak sampai mengenai isi perutnya, kata Buyung Im Seng. Sekarang keadaan situasi sudah mantap, kau boleh memberitahukan kepadaku sesungguhnya siapakah kau. Tunggu sebentar lagi, coba dilihat dulu dia bakal mati atau tetap akan hidup, quick soat kun termenung sebentar, setelah itu tanyanya. Apakah kami boleh pergi dari sini? Buyung Im Seng mengjeleng. Paling baik jika kalian menunggu sebentar lagi, setelah mati hidup nona nyol diketahui, kalian baru boleh menentukan apakah hendak pergi atau tidak. Quick soat kun tertawa hambar. Siautin, serahkan nona nyol kepada Buyung Kongcu perintahnya tiba-tiba. Mengapa? Keadaan lukanya pada saat ini amat gawat? Bagaimana mungkin tubuhnya bisa digeser-geser? Betul, harapan nona nyol untuk sadar kembali tidak besar, tapi kalau diharus mati pun seharusnya mati di dalam pelukan Buyung Kongcu, bila kau harus memeluknya terus-menerus, bukankah hal ini membuatnya mati tak terpejamkan mata. Siautin tertegun, kemudian sahutnya. Betul juga perkataan ini. Silahkan kau membopong tubuh nona nyol. Dengan cepat Buyung Im Seng mengjeleng, katanya sambil tertawa dingin. Nona quick, kau suruh aku membopong nona nyol sehingga tak bisa mengejar kalian, sedang kalian akan melarikan diri dari tempat ini, heeh, 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 bagus benar akalmu itu. Quick Soatkun tertawa dingin. HMM, nampaknya kau benar-benar bukan Buyung Kongcu serunya keras-keras. Buyung Im Seng tertawa. Terserah bagaimana kau berpendapat, yang jelas hatimu diliputi oleh perasaan setengah percaya setengah tidak, kecuali Buyung Kongcu bersedia melakukan kerjasama ini dengan tulus hati, rasanya bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk bertukar pakaian dalam waktu sedemikian singkatnya. Buyung Kongcu pasti sudah kena terpengaruh oleh kata-katamu sehingga untuk sementara waktu tak dapat mencerna kata-kata tersebut. Nona quick, kau terlampau memandang renda Buyung Im Seng mendadak siautin berseru pula. Kau bukan Buyung Kongcu, Buyung Kongcu adalah seorang manusia yang berperasaan dan setia kawan, tapi kau sama sekali tidak nampak bersedih hati meskipun sudah melihat keadaan Nona yang mengenaskan itu. Seandainya Nyo Hang Leng mati, sekalipun aku menangsi sampai ususku pada putus juga tak mungkin bisa membuatnya bangun lagi, sebaliknya bila dia masih bisa sadar lagi, aku toh tak usah bersedih hati. Kau benar-benar seorang manusia yang licik, sadis dan buas sekali, kau adalah penjahat tulung yang munafik umpat siautin. Nona siautin, baik-baik saja merawan Nyo Hang Leng, lebih baik kalian merengek kepadanya agar bersedia sadar kembali. Seandainya dia tak bisa sadar kembali tanya Kwik Soat Kun tiba-tiba. Kalian adalah sahabat karibnya semasa hidup, tentunya kalian tak tega bukan. Membiarkan dia hidup seorang diri di dalam liang kubur yang sempit dan pengap. Aha, betul, tentunya kau hendak mengubur kami bersama-sama dengannya bukan selah Kwik Soat Kun lagi. Bayangkan saja betapa cantik dan menariknya Nona Nyo Hang Leng, kasihan bukan kalau dia diharuskan berada seorang diri dalam liang lahat yang sempit dan pengap. Bila kalian bersedia untuk menemaninya dan berada dalam satu liang yang sama, hal mana sudah pasti merupakan suatu peristiwa yang akan mengembirakan hatinya. Kemudian setelah mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lanjutnya. Setelah Nona Nyo meninggal, sudah pasti ada banyak orang yang akan datang dan berziarah di depan pusaranya, dengan begitu bukankah kalian berdua pun juga akan turut mendapat rejeki untuk merasakan harumnya asap dupa. Kwik Soat Kun masih mampu menahan diri sekalipun mendengar ucapan yang amat sadis itu, berbeda dengan si Yautin, mendadak saja tubuhnya gemetar keras, hampir saja dia akan memeluk tubuhnya Nyo Hang Leng kencang-kencang. Buyung Im Seng tertawa dingin, mendadak dia mencabut keluar pedangnya, lalu tampak cahaya tajam berkelebat lewat dan menyambar di atas kepala si Yautin sehingga merontokkan sebagian dari rambutnya, setelah itu katanya. Nona Si Yautin, bila Nona Nyo menghembuskan napasnya yang penghabisan, maka Nona pun akan turut mampus. Kwik Soat Kun segera mengulapkan tangannya sembari berkata, Si Yautin, lebih baik kau rawatlah Nona Nyo dengan sebaik-baiknya, Si Yautin mencibirkan bibirnya sembari menjenek. Aku tidak takut, paling banter kehilangan selembar nyawaku, mati pun tak menjadi soal. Buyung Im Seng kembali tersenyum. Bila Nona bisa berpendapat demikian, hal ini memang paling baik lagi. Usianya masih muda, ilmu silatnya juga cetek, tak bisa membedakan mana yang berat dan mana yang ngenteng, lebih baik kau jangan menggertak dirinya, bila ada urusan bagaimana kalau dirundingkan saja dengan diriku kata Kwik Soat Kun. Buyung Im Seng segera menggeleng. Nona Kwik apakah kau mengira aku hendak memohon sesuatu kepadamu, maka sengaja melakukan tindak tanduk ini? Dengan cepat Kwik Soat Kun. Aku tak akan melakukan pemikiran seperti itu. Aku hendak memberitahukan kepadamu, entah Nona Nyo hidup atau mati, keadaanmu tetap berada dalam keadaan bahaya. Atas dasar apa kau berkata demikian? Aku masih ingat kalau kau sudah menderita luka dalam, meskipun tidak terlalu parah, akan tetapi tidak bisa digolongkan ringan. Apabila aku membantu orang-orang yang mengepungmu di sekitar sini untuk bertarung mati-matian, siapa menang siapa kalah rasanya masih sulit untuk dikatakan. Sekarang mereka sudah dibikin ketakutan oleh kehebatan ilmu pedangku dan sadar kalau kemampuan mereka tak akan mampu menandingi diriku, maju ke depan tak lebih hanya menghantar kematian dengan percuma, apalagi Nona pun belum tentu bisa menggerakkan hati mereka. Kau keliru di antara mereka terdapat beberapa orang jago lihai yang sudah terpengaruh oleh ucapanku sehingga tidak ikut turun tangan, dalam hal ini mereka sekarang sudah pasti terbakar suatu pengharapan, bila mereka merasa harapan itu akan punah, maka sudah pasti akan timbul kembali sikap nekatnya. Aku tahu kalau akalmu banyak dan amat licik, perbuatan meniru atau gertak sambal sudah merupakan pekerjaan rutinmu. Coba kau katakana dulu harapan apakah yang terkandung di dalam hati mereka, dan bagaimana pula kau bisa menggerakkan sifat nekat mereka. Di antara mereka ada yang mengiginkan untuk memperoleh jubah kuning, bila ku beritahukan kepada mereka bahwa kau merupakan satu-satunya penghadang, maka akan timbul kenekatan mereka untuk menyerbu dan mengerubuti dirimu. Bu Yung Im Seng termenung sejenak, kemudian katanya, apakah kau yang memberitahukan kepada mereka bahwa jubah kuning itu menandakan kedudukan seorang sengcu? Ya, memang begitlah. Bu Yung Im Seng segera tertawa dingin. Apakah kau mengira orang-orang itu semua berasal ruang sengtong jengeknya dan kau anggap kedua orang manusia berbaju kuning itu benar-benar merupakan dua orang sengcu yang datang dari ruang sengtong dan hendak menyulitkan kita? Bagaimanapun cerdiknya kuik soat kunta urung juga dia dibikin tertegun dan bingung juga oleh serentetan pertanyaan dari Bu Yung Im Seng ini. Setelah tertegun beberapa saat, dia lantas bertanya, apakah kesemuanya ini sudah kau atur sebelumnya bukan aku yang mengatur? Kalau bukan kau, apakah Bu Yung Kong Cu yang asli? Baru saja Bu Yung Im Seng akan menjawab mendadak terdengar serentetan suara irama musik yang aneh, rendah dan berat berkumandang datang dari kejauhan sana.